Beberapa waktu lalu sempat beredar kabar di media sosial bahwa masyarakat yang tidak mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Kesehatan sejak 1 Januari 2019 tidak akan mendapatkan pelayanan publik. Masyarakat yang tidak mendaftar BPJS Kesehatan diancam akan diberikan sanksi pencabutan layanan publik seperti hak untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan, SIM dan paspor. Namun hal tersebut dibantah Kepala BPJS Kesehatan Tanjung, Abdul Khaliq. Dijelaskannya bahwa BPJS Kesehatan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sanksi pencabutan layanan publik. Sanksi administrasif sendiri memang ada diterapkan bagi masyarakat yang tidak terdaftar BPJS Kesehatan. Hal tersebut tertuang dalam Perpres No. 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dan PP No. 86 Tahun 2013. Tetapi sanksi tersebut bukanlah sanksi pencabutan layanan publik, melainkan sanksi yang diatur bersama dengan pihak yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan. Nah mengenai ketentuan yang mengatur pencabutan tentunya kan itu perlu koordinasi lebih lanjut. Ya tingkat pusat, mungkin apa provinsi dan daerah. Jadi tidak seperti itu langsung ada pencabutan akar keluarga. Nah cuma sementara dengan bedarnya yang selebaran seperti itu sudah diklarifikasi dan itu tidak benar. Jadi masyarakat Tabalong sendiri banyak yang langsung menanyakan ke kita dan kita sampaikan apa-apa bahwa itu adalah sudah dicabut dan itu tidak benar. Abdul Khalid mengimbau masyarakat agar tidak selalu percaya dengan informasi yang beredar di media sosial. Ia menyarankan masyarakat yang membutuhkan informasi terkait BPJS Kesehatan dapat menanyakannya langsung ke BPJS Kesehatan Tabalong. Norman Syati, Vita Balong melaporkan.